Pelaksanaan pertemuan tetap muka terbatas di kelompok belajar mengajar di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Penengah Pertama, agar dapat taat dan fatuh pada keregulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Seperti pengadaan tempat cuci tangan yang disiapkan di setiap kelas, temograf, wajib memakai masker dan tidak berkerumut. Pihimboan saya bukan hanya untuk peserta didik, tetapi juga pengelola Satuan Pendidikan agar mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan bahwa kita meskipun sudah landai angka COVID-nya, tetapi kita tetap harus waspada dan tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan. Sehingga kewajiban kita, tugas kita di Satuan Pendidikan adalah menyiapkan daftar periksa, kemudian memantau kerumunan di masing-masing Satuan Pendidikan supaya tidak terjadi kerumunan khususnya dengan para orang tua yang mengantar para siswanya. Nah, oleh karena itu tentu saja kita semua, baik peserta didik, orang tua maupun pengelola Satuan Pendidikan harus bekerja sama, bahu-membahu supaya penularan COVID-19 ini tidak terjadi di kita dan mudah-mudahan ke depan cepat hilang. Nah, itu bergantung kepada kesiapan kita dalam menghadapi protokol kesehatan ini. Baik Pak, target dan capaian dan evaluasi Bapak pada Satuan Pendidikan itu di satu bulan ini ada berapa kali Pak? Kita melakukan pemantauan setiap minggu, melibatkan para pengawas, pengawas sekolah, penelit, bekerja sama dengan tenaga medis, kesehatan, peskesmas, kemudian dengan pihak kesamatan, atau PP, kepolisian, kita secara rutin melaksanakan pemantauan.